Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Ciai Oh di Ciai, tapi di Sukabumi Di Jawa Barat itu ada kampung namanya Ciawi di Tasik Yang mana di Taiwan langsung Apa kabarnya di Taiwan? Wollenhau Wollenhau Ngomong-ngomongnya sebahasa wuhan Teh, sebahasa tahun tinggal bekerja di Taiwan Dari tahun 2014, kembali sekarang Ngomong-ngomong kamu bapak tau ya Nah Teh, di kampung sendiri Teh Sekarang kan di Indonesia di Sukabumi khususnya KB negara Berananya mengalami masa pandemi Virus Corona Teh atau Covid-18 Nah, di itu Teh di Taiwan Saat apa Teh mengalami hal seperti itu Teh? Kalau di sini, di sini Bungit maaa Dan sebagian itu lah Pimpinnya mah, apa ya Di sini nggak usah Pak Pimpinnya jangan bikin berita obat Orang tangan aja lah Itu aja Kak, tapi kalau untuk mas kawan ngobrol-ngobrol deket-deketan Masih, kalau di sini mah Oh, jadi Cak Kalau di Indonesia kan Udah jelaran gitu ya Udah jelaran gitu ya Loprol berdeket-deketan Iya Nah, kalau Kalau di Dikin adik aja Oh Kalau di Taiwan sendiri Wajib menggunakan masker nggak Teh? Ya Menggunakan masker Wajib Hmm Tapi kalau Kalau di rumah ya Kalau di kandang Kalau di sini Tidak bisa pakai masker Tapi kalau kita nyawal ke rumah sakit Lalu pakai masker Lalu pakai masker Lalu pakai masker Lalu pakai masker Hmm Nah Teh Perbedaan Perbedaannya Ketika Sebelum masa Corona Sama hari ini Teh Di sana seperti apa Teh? Perbedaannya gimana ya? Maksudnya Teteh Bebas-bebas keluar nggak Sekarang di Taiwan sana? Kalau di sini Untuk nanti ini Agensi Olarang Untuk dia keluar Hmm Walaupun Ehm Kami boleh keluar Kami boleh keluar Kami boleh pakai masker Oh Berarti Pemberlakuan hampir mirip Tehnya Nah Teh Pemberlakuan Pemberlakuan Ada bantuan nggak Dari pemerintah Taiwan Untuk para tenaga kerja Indonesia Yang Model Teteh lah di sana Gitu Teh Tapi Untuk beli peralatan Kaya masker Kaya gitu Dipermudahlah Hukum Merintas tempat Teh Teteh 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 Alo Hello Yang well Yang geta Teteh Halo teteh Halo On Kan 外 di bulan romadon ini sama gak ketika sebelum pandemi ketika tahun kemarin bulan romadon aku mati kalau untuk saat ini yang dulu-dulu itu ya kalau mau dulu itu mau menjelang hidup itu biasanya para TKI, para TKI itu selalu tumpul di awal ya, di Anak PP tapi karena sekarang ada wabak virus corona sekarang dia larang untuk tumpul di sana untuk berlibur biasanya ya anak-anak BNI, PKI, PKI, PT KW, biasanya kalau ada berlibur itu selalu kumpul di awal karena sekarang ada virus dilarang untuk mengambil polisi dan mengambil lita untuk silaturahmi juga untuk berkumpul 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 berkerumunan banyak ya diri itu dilarang gitu teh tapi intinya mah, intinya mah, intinya mah, sudah ada larangan untuk berkumpul, untuk berkeliaran bebas sebenarnya nah, kalau informasi yang Teteh terima dari pemerintah Taiwan teh terkait yang COVID-19 ayah orang Indonesia teh terkena dampak virus ya teh itu ada, itu ya di sospek, pertanyaannya ada satu, tapi sudah ditangani jadi ditangani sama pihak orang ke rumah TKI Tewos terus disini, kayak kemarin tanya sama kakek atau sama lagi kan disini orang lewan, yang kena terkiru sekolah itu, yang menginjati beberapa, katanya ada enam terima banyak walaupun diberitakan dan suka diberitakan, tidak tapi kan sama enggak ngerti, mbak, anak nah te, ayahnya pada, ayah yang membawa kemudian dilarang mudik, dan te berarti moam mudik untuk tahun ini? oh, ya telah semuanya juga tidak boleh dilarang mudik yang sekarang, di Cuti untuk beberapa tahun, baru dilarang oh dilarang juga cocok mendingan cicing di imah ya teh hari ini mah siap teh ada ada salam buat teman-teman atau saudara di Sukabumi teh sebelum kita akhiri siap tetap jaga kesehatan teh atur nomen selamat menikmati